Hai mesin plasma cutting terbaru dari multi-pro dengan tipe cut 120gty yang terbaru dari multi-pro Hai mesin last plasma cutting ini mesin last ini bisa untuk potong stainless steel dan aluminium jadi tiga bahan ini bisa dipotong dengan mesin last ini dengan kapasitas untuk steel itu bisa sampai lebih dari satu senti untuk tebalan plat yang dipotongnya Nah kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur dari mesin last ini di sini saya akan nyalakan dulu mesinnya ini mesinnya di apa namanya tulis ketiga fase 380 dengan daya listrik untuk pemakan pemotongan maksimal itu bisa di sekitar 7000 ya 7.000at untuk daya listriknya untuk memotong maksimal nah disini ini dia ada ampere nya ini ampere di mulai dari yang terkecil itu 21 ampere yang besar tuh sampai Hai 123 ampere ya Nah disini tombol untuk potong terus tombol untuk cek gas ya jadi kalau kita pencet tekan kita akan mati ini nanti nanti anginnya akan keluar ya bukan gas yang ini untuk tombol untuk kat untuk potong ini ada posisi 2t dan posisi 4t posisi 2t itu pemotongan dengan cara otot manual ya jadi kalau kita sekali tekan sweet ini maka kalau kita lepas dia akan mati ya itu di 2t ya jadi kalau kita tekan kita lepas dia mati tapi kalau di posisi 4t kita tekan kita lepas dia enggak mati masih terus motong ya sampai kita tekan kembali baru dia akan mati itu jadi bedanya di 2t dan 4t jadi otomatis dan manual jadi di 4t ini kita tidak perlu untuk menekan ini secara terus-menerus ya jadi tekan sekali kita lepas dia akan motong terus ya jadi apinya akan keluar terus ini posisi Hai lampu ini di posisi untuk power yang udah masuk terus ini alarm ya air masih istilahnya tuh udaranya atau angin kompresornya itu belum masuk ke sini ya memang saya belum masuk ke mesin saya belum membuka Hai terus untuk kali ini saya akan potong menggunakan plat galvanis dengan paralel gate ya nanti saya akan pasang di sini paralel gate-nya paralel gate itu fungsinya supaya kita di pemotongan tuh lebih gampang ya jadi tidak apalagi lebih leluasa lebih enak ya jadi tidak perlu untuk Hai apa namanya itu kita menahan ketinggian dari apinya ya dipasangin di sini nanti saya akan kencangkan Hai terus di sini ada fitur namanya hai 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 at starting ya ini untuk posisi api supaya Hai tos belum nempel ke material itu sudah keluar apinya ya kalau ini dilepas maka nanti akan terjadi Hai tos itu belum nempel ke material akan kita potong dia akan belum keluar apinya Hai nah setelah nempel di materialnya baru akan keluar api ini fungsi dari Hai starting ini atau pilot ya pilot api namanya di atap untuk suitenya suit untuk haitnya Hai ini posnya saya udah pasang ini ya sudah kencangkan jadi fungsi dari paralel gate ini yang kita potongnya itu enggak langsung jalan begini ya jadi lebih lebih enak lebih enak untuk cara potongnya kalau enggak ada paralel gate ini ya kita akan nahan tos ini supaya jaraknya itu tidak terlalu jauh dari materialnya ya jadi lebih gampang untuk potongnya saya akan masukkan untuk kompresornya ya anginnya supaya mesin ini bisa untuk potong saya udah masukkan untuk anginnya alamat sini udah mati ya tadi nyala ini udah mati kita cek ini anginnya udah keluar jadi untuk ready potong nah untuk ketebalan plat kalpanis sekitar 2 mili saya gunakan ampere sekitar 50 udah cukup ini udah cukup sekali 50 ini fungsinya itu post flow atau angin yang keluar setelah potong ya jadi ketika nanti setelah potong angin keluar tuh kalau kita atur di maksimal sini akan lebih lama ya anginnya akan keluar lebih lama dibanding kalau kita tidak diatur di sini jadi setelah potong selesai angin langsung stop tapi kalau di posisi ini ya angin akan keluar mengikuti waktu dari yang ditentukan di sini ya saya akan coba untuk potong di posisi 2T ya jadi saya harus tekan switchnya terus karena di posisi 2T itu harus tekan switch terus ya kita coba kita coba potong kita coba potong menggunakan klub galpanis yang ukuran 2 mili oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sangat bagus sekali ya mesinnya. Jadi ini flat galvanis yang bawahnya itu flat stainless ini ya. Ini mesinnya. Jadi bikin dari Multifro yang terbaru. Namanya itu plasma cutting yang cut 120 ya. Nah untuk potong aluminium itu akan lebih tebalnya akan separuh dari pemotongan di stainless atau di steel untuk pemotongan di aluminium. Nah mesin ini sehingga pemotongannya maksimal atau di amperenya maksimal disini, kurang lebih dia akan memerlukan daya sekitar 7.000 sampai 8.000 wasp. Di pemotongan yang plat yang tebal. Jadi mesin ini dia harus menggunakan angin ya, angin kompresor. Minimal kompresornya itu menggunakan yang 3 HP ya. 3 HP kompresor dengan volume untuk volume tangkinya itu sekitar 125 liter ya. Atau sekitar 105 liter untuk volume dari tangki kompresornya. Ini pemotongannya cukup bagus ya hasilnya. Ini ada paralel jetnya. Jadi kalau kita potong itu tidak perlu dari pinggir itu udah bisa ya. Misalkan kita potong disini. Ini kita akan potong di tengah ya. Ini langsung bisa ya. Jadi tidak perlu kita menunggu motong itu dari pinggir ya. Dari pinggir sini. Atau dari pinggir sini ya. Langsung dari tengah. Itu nanti dia langsung bisa melubangi sendiri ya. Ini kelebihan dari plasma cutting dari Multi Pro. Sangat simpel mesinnya. Jadi bisa digunakan untuk siapa aja ya. Dengan kapasitas yang besar. Ini untuk industri ya. Untuk industri atau untuk bengkel-bengkel menang ke atas ya. Karena speknya ini lumayan cukup tinggi ya. Dengan panel yang mudah dimengerti ya. Jadi gampang untuk operasionalnya. Sangat mudah. Sangat mudah untuk dipahami. Terima kasih. Terima kasih.